Markas Besar Angkatan Darat, kedatangan tamu istimewa, yakni Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar bersama anak-anak paut Madrasa Istiqlal yang didampingi para guru. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Umum Persid Kartika Chandrakirana bersama jajaran pengurus pusat. Rona Bahagia terlihat dari wajah anak-anak ketika memasuki lingkungan Mabes Ade. Senyuman terpancar saat mereka berlarian sambil menikmati musik yang diputar melalui videotron. Ada ikan Arapaima, betul. Oke, besar sekali ini ikannya. Ini makannya apa ya, Bu? Makannya daging, ikan-ikan hidup. Iya, karnivora. Termasuk karnivora anak-anakku ikannya ini. Nah, ade-ande. Mari kita bergeser ke gedung E di tribun. Iya, kita geser ya, Bu. Oke. Tepat di depan tribun gedung E Mabes Ade, terdapat dua unit kendaraan bermotor polisi militer TNI Ade, juga dua unit kendaraan taktis serbu P6 All Terrain Assault Vehicle. Ini luar biasa sekali sambutannya ya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Sambutannya penuh dengan kekeluargaan. Kemudian juga kita diterima dengan hangat dan terbuka di sini. Setelah berfoto dan menaiki kendaraan bersama prajurit TNI Angkatan Darat, seluruh anak-anak beristirahat sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kita mau berdoa dulu, boleh ya? Siapa yang mau jadi tentara, yuk. Atas nama keluarga besar Masjid Istiqlal, mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Setap Angkatan Darat. Bersama ibu, anak-anak kita di sini adalah anak yang berusia 3 sampai 5 tahun. Jadi apa yang dialami anak-anak kita pada 3 sampai 5 tahun, dia tidak akan pernah lupakan seumur hidup. Maka itu tadi siapa yang mau jadi tentara, ngangkat semua tangannya. Kenapa? Karena banyak sekali yang istimewa di sini. Itu tidak terlupakan. Jadi anak-anakku semua satu keberuntungan, kebanggaan. Tidak semua sekolah bisa masuk di sini, anak-anakku semua. Ketika Heti Andika Perkasa sedang berjengkrama dan bermain bersama anak-anak, ada kejadian unik sekaligus mengemaskan ketika seorang anak meminta izin menempelkan stiker di wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih anak-anakku hari ini. Tante Heti merasa cantik sekali karena mendapat tiker. Ayo kita mau main ke sana? Boleh, boleh. Jadi saya titip bu guru untuk anak-anak semua masing-masing dapat ini ya. Titip ke orang tuanya karena sudah dapat. Alhamdulillah kalau sudah dapat. Terima kasih stikernya yang membuat Tante Heti merasa cantik hari ini. Di penghujung kegiatan, Heti Andika Perkasa memberikan tanda sayang kepada anak-anak Paut beserta para guru yang mendampingi. Terima kasih bu iya. Kunjungan anak-anak Balita ke Mabes Ade akan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan dan tersimpan baik dalam memori mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.